Pemirsa hubungan PDI Perjuangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama memanas. Penyebabnya tidak lain adalah bukan adalah tudingan AHOK terkait dana siluman APBD DKI Jakarta senilai 12,1 triliun rupiah. Gara-gara dana siluman itu DPD DKI Jakarta sepakat untuk mengajukan hak angket terhadap Gubernur AHOK dan AHOK pun ternyata tetap bergeming. Kita akan mendiskusikan terkait soal ketegangan antara DPRD dan Gubernur Basuki Ceyapurnama ini dan kami menerikan topik AHOK jangan takut lawan koruksi. Narasumber yang sudah hadir di studio kali ini adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, Pengamat Hukum Tata Negara Satyari Nanto dan juga nanti langsung dari kantor Indonesian Corruption Watch peneliti ICW bergabung juga bersama kita Abdullah Dahlan. Selamat bergabung Bapak-Bapak sekalian Pak Setia, Pak Taufik terima kasih sudah bergabung bersama kita. Saya coba menyapa dulu Pak Abdullah Dahlan langsung dari ICW apakah sudah bisa bergabung? Oke kita akan hubungi Abdullah Dahlan nanti. Dan pemisah untuk Anda yang ingin berinteraksi melalui diskusi kita kali ini Anda bisa menghubungi telepon di 021-529-00311 atau 529-00310 SMS di nomor 0812-819-12571 dan Anda juga dapat memention kami di Twitter kami di at Berita 1 TV atau Facebook at Berita 1 TV dan juga sampaikan tanggapan Anda seputar perseteruan antara Gubernur Jakarta dan DPRD ini tentunya bersama saya dalam Prime Time Talk kali ini. Baik Pak Taufik, ini hubungan mesra hangat atau seperti apa kira-kira ini? Saya mau luruskan dulu ya narasi berita 1. Menurut saya keliru. Apa itu Pak? Keliru besar itu bahwa angket itu bukan karena 12,1. Angket itu karena Ahok mengirimkan APBD palsu. Jadi enggak, hubungannya itu kemudian. Oke, jadi APBD palsu itu yang seperti apa? APBD palsu itu adalah sesuatu yang tidak dibahas di Dewan, diserahkan ke Penteri Dalam Negeri. Itu dulu baru kita diskusi yang lain gitu loh. APBD palsu itu adalah APBD yang tidak disetuju DPRD maksudnya? Tidak dibahas. Tidak dibahas? Iya dong. Oke. Enggak dibahas di DPRD kok tiba-tiba Anda sampaikan. Berarti bukan APBD dong Pak? Iya enggak APBD, draft APBD kok yang disampaikan ke Penteri Negeri. Enggak, artinya yang keluar dari DPRD kan APBD ya? Sudah dibahas dan disetujui begitu? Iya, yang disampaikan Gubernur itu ke Penteri Negeri adalah bukan APBD yang dibahas. Jadi kan itu palsu. Oke, jadi Pak Taufik Anda dan teman-teman di Dewan ini mengeluarkan hak angket untuk bertanya tentang? Karena itu, bukan bertanya dong. Hak angket, hak penyelidikan. Karena itu kami menganggap bahwa ini pelanggaran hukum. Pelanggaran Undang-Undang, pelanggaran PP, pelanggaran Penteri Negeri. Oke, Pak Taufik sebelum lebih lanjut kita akan simak tayangan berikutin dulu untuk mengawali diskusi kita kali ini. Pemirsa, kita lihat yang berikut ini. Hubungan DPRDKI dan Gubernur Basuki Cahaya Purnama kembali menegang setelah AHOK menyampaikan dokumen usulan anggaran DPRD ke Dinas Pendidikan DKI ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut AHOK, anggaran itu diajukan DPRD saat pembahasan oleh komisi setelah PBD disahkan pada rapat paripurna 27 Januari 2015 lalu. Anggaran yang telah dibahas dengan komisi tersebut kemudian dikirim oleh DPRD kepada Pemprov DKI dengan harapan dokumen itulah yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Namun menurut AHOK, di versi APBD yang telah ditanda tangan di anggota DPRD keluar angka-angka anggaran yang ia nilai fantastis. AHOK pun menyebut, angka-angka itu sebagai angkaran siluman, usulan DPRD di mana total jumlahnya mencapai 12,1 triliun rupiah. Seperti jumlah anggaran yang diajukan ke Dinas Pendidikan, diantaranya 25,5 miliar rupiah untuk pelatihan guru ke luar negeri, kemudian pengadaan alat peraga pendidikan usia dini bantuan untuk paut sebesar 15 miliar. Ada pula pengadaan UPS atau Uninterruptable Power Supply SMPN 37 senilai 6 miliar rupiah. Untuk usulan anggaran pendidikan saja, terdapat 20 item yang dinilai janggal oleh Gubernur DKI. Kalau memang secara politik nggak bisa, ya selesaikan secara hukum. Ini kan masalah politik kan, kalau masalah politik nggak bisa selesaikan secara hukum. Dan bukti kan cukup besar. Dan Nasi Rumang kan bukan cuma saya yang bilang, itu disebutin BPKP, temuan. Dan temuan Inspektorat Kemendagwi juga temuan lagi, berapa, 3 apa 5 triliun. Ada penganggaran yang tiba-tiba masuk tanpa pembahasan tahun 2014. Tapi BPKP juga ketemu, kalau BPKP ketemu lagi pasti 3 tahun berturut-turut. Sikap keras ahok ini sontak menuai kecaman anggota DPR. Mereka pun menggelar sidang paripurna dan secara bulat menyatakan akan mengajukan hak angket terkait sikap ahok yang melaporkan dokumen usulan anggaran ini ke Kemendagwi. Tim Liputan, Berita 1 Kita lanjutkan institusi kita. Pak Taufik, jadi Anda sebenarnya bukan soal urusan antara hubungan komunikasi politik gubernur dengan parlemen. Ini soal ahok membawa berkas ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, tapi harus keliru dulu Pak. Berkas itu apa sebenarnya yang dibawa? Gini-gini, saya perlu luruskan supaya saya kira semua mengerti duduk persoalannya. Pemda DKI setiap tahun mengajukan yang namanya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Iya, betul. Disusunlah oleh Pemda DKI. Prosesnya panjang mungkin disusunnya. Berdasarkan undang-undang dia menyerahkan ke DPRD. Untuk dibahas karena yang punya hak budget adalah Dewan. Yang membuat perda soal RAPBD adalah Dewan. RAPBD itu perda loh, diperdakan nantinya gitu. Dibahaslah, mulai dari KUAPPAS berubah sampai tiga kali. KUAPPAS nih, akhirnya disepakati antara Banggar dengan pihak TAPD. Karena ini bonggolan sifatnya, kemudian dalam rapat turunannya disebut dengan rapat kerja komisi. Rapat kerja komisi itu bersama SKPD. Kemudian terumuskanlah program satu tahun pada masing-masing unit di Pemda. Dibawalah itu kepada Paripurna. Disahkan tanggal 27 Januari. Disahkan. Setelah disahkan, diserahkan kepada eksekutif. Supaya ini diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Karena yang menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri itu kan masih eksekutif. Eksekutif di situ memasukkan lokodo rekening segala macam. Yang diserahkan AHOK itu, yang diserahkan eksekutif, itu bukan yang tadi dibahas. Apa yang diserahkan? Draft satu itu. Draft satu yang belum dibahas? Artinya bukan APBD yang sudah perda. Bukan. Perda sudah keluar. Ia kan sudah disahkan. Sudah disahkan. Artinya perda sudah sah kan, legal kan. Nah, yang diserahkan Gubernur AHOK ke Kementerian Dalam Negeri, bukan yang disahkan. Lalu yang diangketkan oleh DPRD apa Pak? Pelanggaran hukumnya. Ini kan pelanggaran hukum. Yang melanggar yang mana Pak Taufik? Karena kan yang diserahkan bukan... Artinya bisa saja misalnya surat cinta atau berkas. Gak boleh, bagaimana? Bisa yang menyerahkan yang bukan dibahas. Diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri itu untuk kepentingan apa? Itu kan urut-urutannya APBD begitu. Betul. Maksud saya yang diserahkan AHOK apakah memang benar sesuai dengan nomenklatur yang harus diserahkan? Atau sebenarnya berkas yang tidak ada kaitannya dengan urutan-urutan itu? Enggak dong, APBD. Makanya itu dikembalikan oleh DPRD. Berarti bukan APBD dong Pak, karena dikembalikan, karena belum disahkan. Bukan dong. Anda gimana? Ini kan draft yang tadi itu. Kan kita sudah sepakat nih. Anda kasih ke sana APBD bodong. Iya, APBD bodong. Ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Terus perlakuan menyerahkan APBD bodong, itu loh melanggar hukum. Itu yang Anda mau angket. Iya, diangketkan. Itu yang melanggar hukum. Pak Satya, pandangan Anda? Jadi begini, pertama saya lihat memang menurut Undang-Undang 17 tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD. Jadi Undang-Undang yang mengatur DPRD, khususnya ini DPRD Provinsi, itu memang DPRD itu punya tiga hak penting. Yaitu, apa, untuk ini, apa, meminta keterangan itu. Iya, betul. Terpelasi biasanya disebut, terus yang angket ini, yang ketiga menyampaikan pendapat. Itu dimiliki juga oleh DPRD tingkat pusat. Betul. Nah, beliau ini, DPRD ini tidak pakai ini, tidak pakai interpelasi, langsung lompat ke angket. Ya, itu memang hak ya, yang bisa dipakai. Iya. Nah, kemudian masalah ini saya lihat ada dua sebenarnya. Pertama prosedural, dua substansial. Proseduralnya tadi, DPRD memasalahkan, kenapa kok dokumen yang belum disetujui, atau bahkan tidak dibahas, itu yang akhirnya diserahkan. Pak, sebelum lebih jauh, ini saya ingin pemahaman lebih konkret lagi. Oke, dokumen ini yang harus diserahkan ke Kementerian, kan memang yang sudah disetujui oleh Dewan, kan? Iya, betul. Kalau dokumen yang tidak disetujui, bahkan belum dibahas oleh Dewan, kemudian diserahkan oleh Gubernur. Apakah juga bisa dianggap sebagai bagian dari dokumen RAPBD, walaupun tadi saya penempatan ofik ini bodong, gitu? Jangan-jangan itu dokumen yang berbeda, gitu? Jadi gini, ini secara prosedural, itu yang harus diserahkan, yang harus disetujui. Tapi kemudian pertanyaan yang dari si substansial, kenapa kok yang diserahkan bukan yang disetujui? Itu dia. Itu yang saya nggak tahu, apakah karena tadi yang diberita itu, ya kan? Saya kan orang luar nih Pak Taufik, ya? Betul, betul. Apakah terus Ahok lihat, loh yang disetujui ini kok, apalah istilahnya? Kok beda dengan yang dibahas, gitu? Ya, bukan. Yang dia mau diserahkan, sudah disetujui nih sama-sama, kok ada yang dana siluman itu istilahnya, bukan saya. Media masa ya Pak, ya? Media masa disebut dana siluman 12 triliun. Yang 12,1 triliun. Wah, ini kalau gini nggak benar nih, mungkin begitu terus. Jadi Ahok menyerahkan yang tidak ada 12,1 T-nya tadi itu? Mungkin. Sementara yang tidak ada 12,1 T-nya itu adalah yang bukan disetujui oleh RAPBD. Begitu Pak Taufik. Bukan disetujui, belum dibahas ini mana nih? Gimana sih? Gini loh, draft 1 itu, draft yang diserahkan kepada Dewan, kan? Betul. Draft 1 draft yang belum dibahas, karena itu baru usulan. Setuju. Kemudian secara undang-undang, Dewan harus membahas. Ya. Selesai dibahas, ya, kalaupun mungkin tadi ada 12, sekian gitu, mestinya kan ada komunikasi. Mestinya diberikan. Karena apa? Kemendagri itu kan untuk dievaluasi. Kenapa? Kemudian menyerahkan yang lain. Ini problem hukumnya di situ, bukan di 12,1 T-nya dulu, problem hukum ini dulu diselesaikan. Maksud saya tadi Pak Taufik yang sudah disetujui itu yang mana, Pak? Kan yang tadi yang kita bahas nih. Iya, yang pertama kan, yang ternyata bukan diserahkan. Iya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini, Pak. Gini, gini, Mas. Gini nih. Draft 1 dibahas, jadilah draft 1 plus. Betul. Ini yang disepakati draft 1 plus. Iya, draft 1 kan sudah jadi draft 1 plus. Ini yang disepakati. Iya. Yang diserahkan sama itu draft 1. Masih yang ini? Iya. Kan ini belum dibahas. Nah, di draft 1, Pak, apakah ada 12,1 T tadi? Bukan soal ada dan tidak adanya, Mas. Yang kita tuntut itu prosedural yang tidak betul. Oh iya, tidak masalah. Artinya begini. Kemungkinan, ini juga harus dikualifikasi kepada Ahok langsung. Apakah Ahok menyampaikan yang draft 1 yang belum disetuju itu? Karena di draft 1 tidak ada 12,1 T. Sementara yang draft 1 plus tadi, ada 12,1 T itu, Pak. Soal ada dan tidak ada itu kan soal lain dulu. Ini soal prosedurnya. Prosedur dulu, ya? Iya, dong. Oke, baik. Kita coba minta pendapatnya Pak Abdullah ya, Pak. Dari ICW yang saat ini berada di kantor ICW. Pak Abdullah? Iya. Bagaimana komentar Anda terkait diskusi kita kali ini? Ya, pertama kita harus melihat soal motif hak anget itu sendiri. Harus dilihat soal latar belakang dan kepentingan. Kalau mengacu kepada Undang-Undang MD3 soal hak kelembagaan DPR dimungkinkan memiliki anget. Hanya saja atas dasar kepentingan apa. Jadi, justru kalau melihat fenomena yang berkembang, Pak Ahok mengungkap satu fakta soal adanya pemborosan atau inefisiensi dari fakta tadi yang terjadi di dalam proses penganggaran. Nah, saya kira apakah kemudian motif DPR tidak pada arah untuk kemudian melakukan proses efisiensi anggaran. Nah, di sini sebenarnya publik bertanya kepada DPR soal apa latar belakang besar kalau DPR melakukan, DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan hak anget ini. Oke, Pak Abdullah, sebelum masuk ke substansi yang Anda sampaikan tadi, kalau kita berbicara dalam perspektifnya Pak Taufik tadi, ini menyoal prosedur yang tidak dilalui oleh Gubernur DKI Jakarta. Bagaimana Anda melihatnya? Betul, tapi kan ini informasi sepihak dari Pak Taufik. Nah, makanya kita kondifikasi sama-sama. Saya mengatakan di beberapa media. Ya. Halo? Ya, silakan, Pak. Kalau ini kan informasi dari Pak Taufik, pernyataan dari Pak Ahok sendiri berbeda. Jadi apa yang disampaikan sebenarnya sebuah draft yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri merupakan adalah draft yang berbeda dari apa yang sudah disepakati di Paripurna. Nah, ini yang juga perlu nanti diverifikasi lebih jauh, statement mana yang kemudian menjadi pemenar dalam draft yang dimaksud. Ya, itu dari prosedur yang dilakukan. Ya, ya. Tetapi saya melihat sebenarnya apakah urgen ketika hak angket ini melihat suatu prosedur yang kalau kita bicara latar belakang hak angket tadi, motif misalnya, hak angket digunakan secara kelembagaan DPR adalah untuk menggali, melakukan proses penyelidikan atas sebuah kebijakan strategis daerah yang punya dampak serius. Ya, pertanyaannya apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Gubernur Ahok memberikan implikasi serius atas dampak terhadap kebijakan di DKI? Ini yang beresiko merugikan misalnya. Kalau menguntungkan, kalau ada upaya penghematan yang dilakukan, pertanyaannya apakah kemudian ini dianggap melakukan, memenuhi prosedur itu. Oke, baik. Pak Abdullah kita akan lanjutkan di sebuah berikutnya. Pak Taufik, Pak Satya kita berik dulu, kita lanjutkan di sebuah berikutnya. Pemisah tetap bersama kami, kami segera kembali sesaat lagi.